Baik, selamat pagi para saudara-saudara. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita dan tema kita pada kesempatan ini berfokus pada dua kondisi terakhir yang akan kita bahas atau yang merupakan kelanjutan dari kondisi BINI-CIA. Nah, yaitu dua kondisi yang akan kita bahas yaitu Konstantinopel dan Ephesus. Dua kondisi ini sangat penting karena bukan karena hanya melanjutkan apa yang dikatakan atau dirumuskan oleh kondisi BINI-CIA, tetapi ada hal lain yang khusus dirumuskan oleh dua kondisi BINI-CIA. Yaitu Konstantinopel pertama nanti akan memutuskan posisi BINI-CIA yang tidak dibahas dalam kondisi BINI-CIA, lalu dalam konsili Ephesus itu membahas tentang keilahian Kristus. Berarti mengapa itu dibahas karena Nestorius itu merupakan kelanjutan atau murid dari Arius ini tetap menekankan kemanusiaan Kristus. Jadi lihat Arius dan sekarang Nestorius tetap menekankan kemanusiaan Kristus dan mengesampingkan keilahian. Sekarang kita lihat, mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini, kedua poin ini akan kita bahas secara singkat. Kalian bisa memperdalam itu dengan membaca dikitab yang sudah saya berikan. Supaya mempersingkat karena kuliah online itu banyak hal yang, apalagi dengan Youtube ini mungkin tidak banyak hal yang bisa disampaikan. Nah sekarang kita lihat dulu, setelah kondisi BINI-CIA apa yang terjadi. Jadi pada bagian selanjutnya, dalam rumusan kondisi BINI-CIA, kita lihat yang dirumuskan itu adalah siapa itu Bapak dan siapa itu Puta. Berhenti di situ. Nah siapa itu Kristus tidak dibahas dalam kondisi BINI-CIA. Alasannya adalah karena para Bapak pun sini tidak terfokus atau para Bapak pun sini itu berfokus untuk menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Arius. Yaitu mengenai atau mengesampingkan keilahian Kristus. Itu yang dikemukakan oleh Arius. Sehingga para Bapak pun sini berfokus pada persoalan. Sehingga mereka tidak membahas tentang kelahian Kristus. Walaupun bukan berarti bahwa mereka mengesampingkan itu. Karena alasannya adalah karna untuk menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Arius. Nah jadi saya tidak berulang lagi persahabat persoalan yang dikemukakan oleh Arius. Itu saya mengatakan, itu sudah bahas itu pada bagian sebelumnya. Nah setelah kondisi BINI-CIA, sekitar tahun 60-an atau 65 ke atas, itu muncul suatu perdebatan baru lagi. Yaitu karena dalam kondisi BINI-CIA tidak dibahas mengenai Rukus. Lalu pengikut Arius ini, mulai juga menemukakan bahwa Rukus itu bukan yang ilang. Sehingga melancur perdebatan atau masalah. Lalu dalam situasi seperti itu muncul atau tampil tiga batak gereja penting. Yaitu Gregorius Naxiasus atau Naxiace. Bisa dikatakan bahwa ketiga batak gereja inilah yang memperakarsai untuk mencapati persoalan Rukus yang dikemukakan oleh BINI-CIA. Nah ketiga batak gereja ini, mengatakan bahwa Rukus itu juga adalah ilahi. Jadi bisa dikatakan, Kristus itu juga adalah ilahi. Dan tentu manusia adalah ilahi. Tetapi dalam konsep Rukus para Bapak gereja ini, yaitu yang dikemukakan, Rukus itu juga adalah ilahi. Sehingga ketiganya, yaitu Bapak Bukak dan Rukus adalah sama dalam kodrat, yaitu ilahi dan kelayakan. Jadi memiliki kesamaan, memiliki kesatuan, keilahian. Jadi kesamaan dalam arti di sini juga adalah kesatuan ilahi. Jadi satu ilahi. Jadi baik itu Bapak Bukak dan Rukus memiliki keilahian yang satu, yang sama. Jadi lihat skema sebelumnya, yang ini. Jadi lihat bapak Bapak Bukak dan Rukus itu memiliki keilahian yang sama, usia yang sama. Usia satu, usia. Kalau sebut usia dari sama, dari satu. Nah, hipostasis artinya pribadi. Nanti kita lihat apa maksudnya pribadi yang di sini. Jadi bukan berarti tiga usia, bukan itu maksudnya. Tapi seperti yang dikemukakan oleh Oricetes karena ada dalam pengertian salah satu poin Yunani, hipostasis itu juga adalah usia. Kalau misalnya ini dianggap usia, kalau diikuti dengan pengertian kata itu, maka itu bisa dikatakan di sini tiga usia. Tapi bukan itu, tapi saya sudah mengatakan itu sebelumnya, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi adalah satu. Coba kita lihat pada bagian selanjutnya. Nah, konsili konstantino 381. Karena ada persoalan itu mengenai Rukus itu. Jadi, pengikut Aris itu menolak bahwa Rukus itu adalah yang dimiliki. Maka, walaupun tiga bapak kerja tadi itu, yaitu Nasius dan juga Basilius. Menolak bahwa Rukus itu adalah ilahi, tetapi situasi tidak bisa, situasinya tidak bisa ditolerir hanya karena pemikiran tiga bapak kerja tadi. Sehingga, Atanasius memberi penekanan bahwa Rukus itu jadi lingat, Atanasius dia juga diperdalam Rukus itu sebenarnya. Tapi, setelah itu dia memberikan suatu pernyataan, yang kemudian menjadi pegangan pada bapak kerja yang lain dan juga pada Rukus itu dinolak. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Atanasius? Lihat. Jadi, Rukus itu siapa? Pertanyaan persoalan yang sekarang disini, siapa itu Rukus? Nah, itu nanti yang dijawab juga oleh konsili konstantino 381. Jadi, Rukus bukan cipta. Non kreativik sendiri. Jadi, dia ingat subordinasi yang dikemukakan oleh Arus. Jadi, putra itu dibawahnya Rukus ini. Jadi, lihat disini, kalau mengikuti pemikiran Arus ini, bahkan Rukus ini sebenarnya dibawah dari subordinasi dari Putra. Nah, tapi, maka, lihat disini, Atanasius mengatakan, bukan cipta. Mengapa bukan cipta? Karena Kristus saja dianggap oleh Arus ini cipta. Apalagi Rukus. Rukus. Itu Rukusnya ada disini. Nah, bukan cipta, tetapi kreativik. Bukan kreativik sendiri. Tetapi, sehakikat. Jadi, lihat. Homo Usius. Jadi, satu hakikat. Bersan hakikat. Konum hakikat. Itu bisa diartikan mana? Artinya satu kesatuan. Jadi, Homo Usius dengan Bapak dan Bapak. Jadi, kalau dalam kursi Indonesia, siapa itu Kristus? Homo Usius dengan Bapak. Nah, sekarang, dalam Konstantinopo, siapa itu Rukus? Homo Usius, Bapak dan Putra. Nah, segala yang dimiliki Putra juga dimiliki Rukus. Jadi, lihat ini, mirip rukusannya dengan kursi Indonesia mengenai Putra. Itu siap. Jadi, siap. Apa yang dimiliki oleh Bapak, dimiliki oleh Putra. Nah, sekarang, dalam kursi Rukusantinopo, apa yang dimiliki Putra, dimiliki oleh Rukus. Dan itu sebenarnya, secara logis. Logika kita, itu apa yang dimiliki oleh Bapak, Bapak itu juga dimiliki oleh Rukus. Nah, karena menyambung apa yang dikatakan Kursi Indonesia. Bapak, Putra, Rukus, serhat ikat. Jadi, memadisi Homo Usius. Nah, dia memberikan perbedaan, distinsi satu dan lain. Nah, dari ketika. Ya, macam. Jadi, itu yang kita lihat dengan Homo. Prinsip, kompungsi. Jadi, perhatikan.